Jadi, ATD, FB Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten Kota di kawasan Bandung Raya Kamis 7 Maret menandatangani nota kesepakatan untuk menyediakan transportasi masal ramah lingkungan berupa bus rapid transit BRT di Bandung Melalui kesepakatan ini, layanan transportasi BRT akan dibangun sejumlah shelter atau halte pada tahun 2024, termasuk penyediaan unit bus listrik untuk 21 rute sebandung raya Menurut Direktur Lalu Lintas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani pihaknya mendukung sarana-prasarana BRT dengan nilai total anggaran mencapai 1,3 triliun rupiah 1,3 triliun, cukup besar Target kita mulai bergerak di pertengahan tahun ini untuk pembangunan prasaranannya Nah, harapan kita tahun ini juga bisa selesai ya Sudah mulai beroperasi uji coba Menurut Menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Taufik Budi Santoso Di tahap 1, sebanyak 2 rute baru akan beroperasi di kuartal ke-4 2024 yakni Cibiru Kebon Kalapa dan Stasiun Tegal Luar Stasiun Hol Bandu Jadi jalan yang dedicated untuk angkutan bus itu nanti akan dibangun di tahun ini Dan itu meliputi mulai dari Ahmad Yani, kemudian Asia Afrika, Sudirman, kembali lagi ke Raja Wali tapi masih di dalam kota Bandung Nanti akan berterus berkembang dengan rute-rute yang baru Kurang lebih totalnya hanya ada 21 rute Diharapkan konsep BRT akan mengurangi tingkat kemacetan kota dan mengurangi polusi udara di kawasan Bandung Raya Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Muwartakan Selamat menikmati! Selamat menikmati!